Anamasi di Tabalong hari ini, pemirsa Bawaslu Tabalong membuka rekrutmen pengawas TPS pada awal Januari 2024 lalu. Dari proses rekrutmen tersebut, sebanyak 74 TPS kosong pelamar. Bawaslu Tabalong melalui Panwas Cam membuka rekrutmen pengawas tempat pemungkutan suara PTPS pemilu tahun 2024 pada tanggal 2 sampai dengan 6 Januari 2024. PTSP yang dibutuhkan sebanyak 906 orang, sesuai jumlah TPS yang tersebar di 131 kelurahan desa sekabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil pendaftaran PTPS, tercatat 985 pelamar mendaftar sebagai calon PTPS di 726 TPS, sehingga ada 180 TPS kosong pelamar. Bawaslu Tabalong pun memperpanjang masa pendaftaran selama 2 hari, dari tanggal 7 sampai dengan 8 Januari 2024. Setelah perpanjangan masa pendaftaran PTPS, jumlah pelamar bertambah 195 orang, sehingga total pelamar PTPS sebanyak 1180 peserta. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran dan tercatat 1020 peserta yang lalu seleksi administrasi untuk mengikuti tahap wawancara. Ketua Bawaslu Tabalong Mahadan Basuki yang ditemui di ruang kerjanya pada 15 Januari 2024 mengatakan, kendati ribuan peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi, tetapi masih ada 74 TPS kosong pelamar. Karena mengingat jumlah pendaftaran yang ada cukup banyak, dan nantinya kita akan tawarkan pada saat wawancara, apakah akan bersedia untuk mengisi. Kalaupun nanti pada saat pelantikan, rencananya tanggal 22 masih ada TPS yang masih kosong, nanti kita akan kembali memperpanjang pendaftaran, yang kemudian untuk batas usia, pendaftaran itu bisa sampai 17 tahun. Bawaslu diberi tenggat waktu sampai 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024 untuk memenuhi kekosongan PTPS di 74 TPS. Ada pun 74 TPS yang kosong pelamar ialah 19 TPS di Kecamatan Burumpudak, 18 TPS di Kecamatan Jaro, 16 TPS di Kecamatan Haruai, 7 TPS di Kecamatan Kelua, 6 TPS di Kecamatan Muara Uya, 5 TPS di Kecamatan Tanta, 2 TPS di Kecamatan Bintang Ara, dan 1 TPS di Kecamatan Upau. Sekedar diketahui saat ini PANWASCAM di 13 Kecamatan Sekebupaten Tabalong tengah melakukan tahap wawancara calon PTPS dari tanggal 10 sampai dengan 17 Januari 2024. Selanjutnya penetapan dan pengumuman calon terpilih diumumkan tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024, serta pelantikan PTPS dilaksanakan pada 22 Januari 2024. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.